Nah selanjutnya ini lor, ini sanksi berat menanti bagi pelaku politik uang pada proses pemilu 2024. Pemberi dan penerimo dapat dikenakan sanksi pidano kurungan 3 tahun penjaro dan didiskualifikasi dari tahapan pemilu. Gimana beritanya? Ini dia. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mwaro Jampi kembali mengimpau kepada masyarakat agar tidak terlipat pada politik uang. Patroli pengawasan politik uang dilakukan secara intensif pada masa kampanye yang berlangsung hingga 10 Februari mendatang. Tidak hanya masa kampanye, patroli juga dilakukan pada masa tenang pada tanggal 11 hingga 13 Februari 2023. Pimpinan Pawaslu Mwaro Jampi Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas Asnawi menegaskan Dalam Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 Pasal 515 yang menyatakan bagi mereka yang melakukan politik uang dan terbukti akan dikenakan sanksi pidana 3 tahun penjara dan denda 36 juta rupiah. Sanksi tersebut berlaku pada pemberi dan penerima uang. Tidak hanya itu sanksi pidana, bagi peserta pemilu juga diberikan sanksi berupa diskualifikasi dari keikut sertaan pada pemilu 2024. Kami selaku Pawaslu menghimbau kepada masyarakat, khusus kepada masyarakat Kabupaten Pemilu Jambi khususnya untuk tidak melakukan kegiatan yang namanya penerima politik. Karena manipolitik itu sendiri di dalam Undang-Undang, khususnya dalam Undang-Undang Pemilu Tahun 2017, Undang-Undang 7 Tahun 2017 di Pasal 515, siapa yang melakukan manipolitik itu diancam dengan ancaman pidana berupa kurungan 3 tahun dan juga denda sebesar 36 juta rupiah. Bawaslu Moro Jambi memastikan Bawaslu Kabupaten Moro Jambi akan bersikap aktif dalam mengawasi jalannya pemilu 2024. Bawaslu berharap kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan. Bagi yang menemukan kasus politik uang, masyarakat dapat melaporkan kepada badan pengawas pemilu di tingkat kabupaten hingga desa. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, Pelaporkan Terima kasih telah menonton!